26 tahun lalu, desa ini gelap gulita. Listrik dari negara gak masuk wilayah mereka karena lokasinya yang terpencil. PLN belum bisa masuk sini, dikarenakan masih dikelilingi dengan hutan belantara. Kini, listrik menyala ke seluruh desa. Kami akan kerja kalian ke sebuah desa adat, tempat kita harus belajar bagaimana memproduksi energi bersih secara mandiri. Yuk ikutan kami. Desa ini adalah... Kesebuah di Ketaklan. Mereka tinggal di atas Gunung Halimun yang masih masuk kawasan Sukabumi, Jawa Barat, jauh dari hirup piku kota. Namun, desa ini mampu mandiri dengan memproduksi energi bersih lewat pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Seenggaknya, sejak 1980-an, warga mulai coba membangun PLTMH dengan membendung Sungai Cisono dan Sungai Ciboreno. Saya, Aki Upat Supatga, pengelola PLTMH Kasupuhan Cipta Gelar. Lewat bantuan dana dan ilmu dari berbagai pihak, mereka berhasil membangun PLTMH ini pada 1997. Semua dilakukan secara gotong royong. Ya, kebetulan kita sering keluar gitu melihat di daerah-daerah lain, kok ada air ini bisa digunakan menjadi listrik gitu. Kenapa di kita yang kaya dengan potensi nggak bisa gitu, itu aja. Motivasi bikin energi bersih nggak semata-mata karena mereka butuh listrik. Kasupuhan Cipta Gelar punya hubungan intim dengan alam. Mereka hidup dari bertani. Padi dan beras sakral banget buat hidup mereka. Saking sakralnya, mereka melarang keras padi dan beras diperjual belikan. Ini karena kami titipannya adalah menjaga hutan. Karena hutan yang masih terjaga itu tadi, simpanan air yang kemudian dialirkan sebagai bagian dari kehidupan, aliran air ini yang kita gunakan untuk menggerakkan turbin. Dan turbinnya ini yang kemudian kita gunakan sebagai sumber power bagi perangkat kemendiran yang kami gunakan. Karena ini kalau hutan rusak, air akan kering. Listrik nggak nyala. Jadi masyarakat untuk bisa menjaga hutan dan menjaga air. Energi bersih membuat udara di Cipta Gelar tetap bersih. 26 tahun berlalu. Meski kampung-kampung terluar kasupuhan mulai dialiri listrik PLN, energi dari PLTMH masih jadi sumber utama di pusat Cipta Gelar. Sekarang, tiga turbin bisa menyuplai listrik untuk 600 hingga 1.500 rumah di seluruh kasupuhan. Di sini ada TV, ada radio, terus yang pakai listrik ya, terus dispenser. Berkat listrik dari energi bersih, mereka bisa menyetrika, menonton TV, mengakses internet, bahkan bikin channel YouTube sendiri. Kehidupan warga nggak lagi gelap gulitah. Masa depan pun seperti bakal cerah. Lantaran listrik yang dihasilkan tak mengotori bumi tempat mereka berpijak. Transisi ke energi bersih, sahanun nyari tak susah, gampang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.